Mungkin kan udah terbiasa juga ya Dan pernah dibawa juga mungkin Kan anak kecil tuh sebenernya dia udah ngerti Cuman memang belum bisa mengkomunikasikannya Maksudnya kalau ini pak Selanjutnya juga akan ngapain lagi gak? Seles Sepertinya iya Mulai jatuh cinta lagi sepatutnya Acting Jadi apakah Karena memang situasinya Sangat memungkinkan aku Untuk mengurangi kegiatan DJ aku Jadi yaudah aku bareng banyak virtual aja Apakah untuk misalnya Laki-lakian gitu masih gak? Aku sih udah jarang ya Jujur aja gitu ya Paling kayak ngikutin perkembangan musiknya aja Oh musik apa yang lagi Banyak lagi hype sekarang Itu aja sih Dan untuk anak sejauh-jauh Dan untuk anak sejauh-jauh Kalau anakku seneng main outdoor ya Jadi aku ngarahinnya tuh kayak Sementara masih umur Siti ke jimnastik dulu Nanti mungkin Aku mau masukin dia Di futsal Di futsal sama bela di Sebenernya memang Karena aku lihat Anakku tuh seneng banget main Kalo duduk di outdoor Dia suka manjat-manjat Dia suka lari-lari Jadi Aku arahnya kesukur Arahnya ke olahraga Tapi capek gak? Anak-anak update gitu? Wow capek sekali Anak yang lari Ibunya ikut terus lumayan Jadi kayak emang Butuh tenaga ekstra Dan Apa sih Perhatian ekstra juga Karena kadang-kadang kan Anak-anak itu banyak Belum ngerti ya Kayak Manjat di tempat-tempat yang membahayakan Itu Ya lumayan sih ya Kenapa kita pernah mengalami akcident? Ya Ya Kenapa sih Dia kayak naik ke atas Meja gitu Naik meja Dengan musik Terus dia kayak dancing-dancing gitu kan Terus dia jatuh sampai itu Gak enggrobek Sampai berbekas gitu Sampai sekarang gitu Makanya aku agak Wow Waris sekali Ya makanya aku masukin Dia kelas dukastik kan Biar dia Bisa lebih aware sama dirinya sendiri Dia kalo misalkan mau jatuh Atau dia lebih bisa balance Dan padaman dirinya sendiri Dari kakak sendiri ada gak sebutnya kayak gimana pake jasa, babysitter? Dulu sih pake babysitter karena itu ekstra kan sama yang baby bayi banget. Sekarang sih gak sih. Karena dia juga udah bisa komunikasi gitu loh. Tapi kan mungkin di pangas tiga nih masih banyak orang yang bilang juga awet-awet ikat. Tunggu sih. Aduh. Mas Mami. Tipsnya apa ya? Berusaha untuk happy terus kali ya. Untuk menghilangi kerutan-kerutan di wajah ini. Juga sih yang penting kayak makanan. Empat saat di masa sempurna aja. Makan uang, makan sayur, tidur cukup, minum air putih, olahraga. Itu sih sama paling ya. Skincare lah. Men-skincare gitu aja. Tapi tanggapan kakak misalnya kalau misalnya tersinian bilang. Yang berhasil tuh yang ngomong. Gimana? Banyak sih yang ngomong gitu. Ya kalau aku langsung mengiakan dong. Iya dong. Bisa aja. Jadi kalau misalkan langsung biasa suka nembak. Kak Undo ngomor sini ya. Gitu ya. Saya langsung iya. Langsung saya iyain aja. Gitu. Untuk DJ kan kamu bisa kolaborasi dengan penyanyi atau apa gitu kan. Kamu pengen nggak kolaborasi sama siapa gitu kan. Pengen banyak. Pengen banget sih sebenarnya untuk kolaborasi. Cuma memang karena situasi kita gitu masih dalam masa adaptasi untuk new normal. Sementara ya aku harus survive di bidang lain gitu loh. Sekarang aku buka coffee shop juga. Terus aku paling syuting webseries dan endorsean. Karena memang untuk DJ sendiri mungkin masih butuh waktu. Tapi pengennya kolaborasi sama siapa gitu kan. Penyanyi atau siapa gitu. Banyak sih. Luar negeri kan? Alam negeri atau gimana? Wah kalau luar negeri banyak juga. Misalnya siapa satu. Ya kemungkinan kayak langsung ya Project David Guetta ya kan. Tapi ya memang dunia DJ sekarang udah banyak perubahan sih. Mungkin karena memang situasi pandemi. Tapi meskipun pandemi begini musik-musik DJ masih tetap update nggak? Masih. Sebenarnya masih tetap update. Untuk mengikuti siapa tau nanti kita udah kembali normal. Jadi aku tetep disang aja. Tapi lebih seru banget sih syuting apa nge-DJ? Beda sama-sama seru. Tapi serunya beda gitu. Tapi emang karena aku suka. Jadi aku enjoy banget. Yang paling enjoy. Yang paling enak banget di jalan ini. Nge-DJ sih. Enak kan DJ. Karena pasti kan lebih simple kan gitu. Tapi ya kalau syuting juga asik sih ya. Ya gimana Kak Petrina nih? Disini berperan sebagai apa? Sama karakternya gimana? Oke aku di sinetron WTV 9 bulan ini. Berperan sebagai Sarah. Dan karakter aku disini tuh yang centi. Yang memanja. Terus kayak menye-menye banget. Agak mengarah nyebelin sebenernya. Tapi aku disini dapet konfliknya untuk yang komedi. Terus disini aku tuh sebagai self credit. Seleb credit. Jadi tuh kayak. Seleb credit tuh kayak aku tuh mau bergaya ala selebriti. Tapi sebenernya semua barang aku pake tuh kreditan gitu loh. Dan aku tuh melakukan banyak cara gitu. Dan aku tuh untuk beli barang-barangku ini. Yang pay later dan kredit ini gitu loh. Dan tandeman aku tuh ilham sebagai togap. Nah itu yang abis-abisan deh pokoknya. Ada kesulitan gak sih mungkin dalam menjalankan peran disini? Jadi karena aku dapetin posisi yang komedi ini. Jadi aku tuh kesulitannya tuh biar bisa penonton itu tuh greget. Ngeliat aku tuh dapet nyebelin banget sih gitu. Tapi lucu gitu. Tantangannya tuh sih disitu. Apalagi kan aku harus happy terus kan. Jadi bener-bener harus menjaga mood. Aku tuh biar tetap happy juga. Karena pas syuting itu kayak berapa kali diulang juga. Cut gitu. Kenapa bang? Moodnya turun. Oh iya oke. Gimana ya? Apalagi syuting kan kadang-kadang sampe malem gitu kan. Dari pagi gitu. Apalagi kan kita syuting pas kuasa juga. Oke. Ini proyek pertama syuting pas pandemi atau gimana ya dari? Enggak sih ini tapi webseries pertama. Iya. Gimana mungkin selama webseries? Apakah ada hal yang baru yang ditemuin atau sepertinya? Kalau sekarang kan emang udah jamannya nonton dari platform gitu ya. Jadi kayak di rumah aja tuh yang nonton drakor, nonton webseries itu. Kayak mojok sendiri dengan hapenya masing-masing gitu. Jadi bisa terjun ada di dalam webseries ini menurut aku satu hal yang baru sih. Karena kan biasanya kayak syuting untuk di TV. Dan proses syutingnya juga beda. Kalau sinetron di TV kan ya udah langsung gitu ya. Kalau ini kan lebih detail kayak syuting film. Keluarga gimana? Mendukung pas kemarin kamu syuting atau sebagainya apa? Keluarga mendukung banget sih. Mereka juga pada gak sabar pengen ngeliat aku terjun di dunia yang gimana. Tapi gimana pas syuting kan? Berarti anak harus ditinggalin di rumah atau gimana? Iya anak sih ditinggal di rumah. Tapi kalau pas kemarin itu ada syuting di tempat yang ada playgroundnya, ada swimming poolnya. Yaudah nak lumayan yuk liburan. Aku ajakin disitu sambil nomenin syuting. Tidak. Tidak.